KITAB YAKOBUS Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsmu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsmu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu, kamu ganti dengan ratap. Dan sukacitamu, dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya, atau menghakiminya, yang menjelah hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang setah mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. dan semua kemudian, untuk membahukmu, dan semua kemudian, dan semua kemudian. Dan semua kemudian. Tuhan, yang terjahat kemudian, Tuhan, Terima kasih.